Beban line up bukan beban keluarga Kalau beban keluarga tetap ya Tadakatsu Honda Nice banget Oke cuy kembali lagi channel Ampest Gamping channel free Pelayaran Raja Manapohaya untuk keampasan Sekarang kita ada di server 100 Berapa ya? 136 kayaknya Aku lupa cuy ini server berapa ya Server 136 deh kayaknya ya Oke ini adalah akunnya si Vanilla ya Sekarang kita akan mereview akunnya si Vanilla Oke Vanilla dia udah level 77 VIP 4 dengan CP 927 ribu Kita lihat dia udah main berapa lama? Dia udah main 117 hari Berarti sekitar berapa tuh? 4 bulan ya 4 bulan lagi 3 hari lagi dia main full 4 bulan Oke hampir 4 bulan ya dia main CP nya udah hampir menyentuh 1 juta cuy Oke kita lihat union ini sebenarnya gak perlu dilihat ya Oke Oke seperti biasa itu selalu cuy Oke kita langsung masuk ke ranking dulu men Kita langsung masuk ke ranking dulu oke Ini dia ya untuk CP dia ada di ranking 2 Nice banget ya VIP 4 tapi dia bisa ranking 2 server cuy ya VIP 4 dia ranking 2 server Top 1 nya cuma VIP 7 cuy Oke top 1 nya cuma VIP 7 dan CP nya cuma 1 juta ya Dia mengalahkan VIP 1 Ah VIP 0 VIP 4 VIP 6 Ini server sepi banget ya Ini booster ya Ini jelas booster cuy Kayaknya ya Kayaknya ini adalah booster deh Kalau gak dia pensi Tapi gak mungkin sih kalau pensi ya Dia pasti booster VIP 7 oke 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 Dia ada di ranking 2 ya Nice banget top 2 server dengan level 77 dan total CP 927 ribu Untuk collection rate nya dia ada di ranking 30 dengan total 175 pokemon Union nya ada di ranking 1 ya King Wow nice banget dari namanya udah keren sekali Indigo nya ada di ranking 2 nice berarti dia farming hooh Dan untuk star level nya alias PVA nya dia ada di ranking 2 dengan total 867 bintang Nice banget Oke kita lihat lagi untuk batch nya ya Untuk batch nya nih kalian lihat cuy Kalau kalian lihat di video yang sebelumnya walaupun dia F2P ya Walaupun dia F2P dia batch nya baru rata 10 cuy Makanya untuk CP dia ketinggalan ya Untuk CP nya dia ketinggalan Kalian inget kan yang tadi video yang sebelumnya itu F2P CP nya 1 juta ya CP nya 1 juta 29 ribu apa kalau gak salah atau 27 ribu gitu Yang pasti 1 juta lah ya sekitar segitu Ini 900 ribu men Tapi kalian lihat ini udah rata udah 10 ya minimal rata 10 Tapi udah ada yang 42 cuy Itu udah ada yang difokusin ya Udah ada yang difokusin Berarti dia kalau untuk gym nya sih menurutku lebih rajin ya Kalau untuk gym nya cuy Terus kita lihat Untuk talent nya Untuk talent nya norm Oke dia udah maksimal semua ya Untuk device nya itu udah kebuka Nah kalau kalian mau fokus sama DPS kalian ya Rata-rata Pokemon kalian DPS aktifin yang ini dulu Kalau misal rata-rata Pokemon kalian adalah tank Adalah tank support Kalian pilih yang ini dulu Karena ini bakal nge-build damage reduction Ini bakal nge-build damage bonus Oke sekarang kita lihat untuk line up dia ya Kita lihat untuk line up dia dia pakenya 42 untuk elemen kombonya Dia pake Mega Skizor ya Mega Skizor dia pake Cari ZX Zekrom Giratina Resiram dan Dialga Oke Dia pake Meta Cari ZX Tapi dia juga gak membuang Meta Mega Skizor ya Jadi dia Daripada dia pake Zapdos Dia lebih milih pake Mega Skizor Jadi kita lihat coba ya Kita lihat DPS Oh enggak ya Ternyata DPS utamanya tetep si Zekrom Rp180.000 Disusul oleh Skizor dan Dialga Oke dia pake 1 tank ya Giratina dan Mega Cari ZX nya gak terlalu dibuil sih ya Dia pake 2 tank Terus dia gak sama sekali gak pake support ya Karena dia pake 4 DPS Tapi Dialga bisa disebut support lah ya Dia semi support Oke kita lihat Mega Cari ZX nya pake power wake Lumayan loh pake power wake gitu Runenya dia udah bener ya Walaupun masih Walaupun masih biru ya Walaupun masih biru Oke ini awaken nya Enggak ya Enggak dia awaken Dia fokus ke si Zekrom Awakannya Eh beda ya tadi Mungkin dia fokus ke Resiram kah Oh iya fokus ke Resiram Oke oke itu untuk Pokemon Pokemon nya ya Zekrom nya dia Kita lihat dia full speed ya Perfect speed Dia pake metal coat Untuk Skizor nya dia pake King's Rock Untuk Dialga nya pake King's Rock Giratina pake level for apple Ini pake power wake Dan pake level for apple Oke bener sih Semuanya bener ya Cari ZX kalian bisa pake power wake Atau metal coat ya Sama halnya dengan Mega Skizor Kalian bisa pake Mega Apa pake Kok Mega Sorry sorry Mega Skizor kalian bisa pake power wake Kalo enggak kalian pake metal coat ya Metal slug Walaupun ya pake King's Rock Aku enggak tau sih ya Kalo Mega Skizor dipakein King's Rock Apakah dia akan efektif Atau enggak Aku enggak tau ya Oh belum Kita belum cek runenya cu Wait 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 Kita cek runenya Nah ini ya Ini nanti bisa diganti sama punch Warlock enggak Tapi kalo memang kamu mau build PvP Enggak apa-apa sih ya Atau kamu masih punya nya itu ya Terhalang sama resource yang seadanya Enggak apa-apa lah pake itu ya Toh dia runenya masih biru-biru juga semua ya Oke sekarang kita lihat di arena Dia ada di ranking berapa Nice banget Dia ada di ranking 2 ya Untuk arena dan untuk Adventure Route nya Dia ada di ranking 172 Wow Untuk ranking AR nya Dia ada di 92 Wow nice Dia ada di ranking 1 loh Dengan 171 ya Oke 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 Dia ada di ranking 1 GG banget sih Menurutku kayaknya line up nya udah bener deh ya Kalo misalkan mau diganti ya Apa yang harus diganti Menurutku jelas ini ya Cari ZX Cari ZX nya ini mau kamu ganti Meloeta Mau kamu ganti Jirachi Itu bagus Tapi kalo kamu ganti Jirachi Ini lebih bagus lagi sih ya Diganti Jirachi gitu Kalo untuk Meloeta enggak apa-apa sih Kalo untuk Meloeta nanti kalian Eh kamu bisa ganti Meloeta di depan sini Set Dan Dialga nya taruh di belakang gitu Jadi Dialga nya itu Survival rate nya lebih lama ya Survival rate change nya itu lebih tinggi Dan Meloeta nya itu Ditaruh di depan Dia juga bisa hide kan Meloeta bisa hide Bisa revive juga ya Bisa revive Tapi harus ada kondisi tertentu Yang udah aku jelasin di videoku Sebelumnya Tentang review skill Meloeta Bisa sih ditaruh Meloeta disini ya Nice kalo enggak Jirachi Sebagai support gitu ya Karena kamu belum punya support gitu Kalo kamu pake Meloeta Enggak apa-apa sih sebagai kontrol ya Oke Eh bentar kenapa aku ganti Oh Salah sorry Karena itu cari ZX nya aku anggap sebagai beban ya Enggak dibuil men Enggak dibuil terus Ya gitulah ya Ini beban sih menurutku Jadi untuk membuktikannya Kita coba melawan ranking satunya Apakah cari ZX nya langsung meninggal Lebih ngecarry si Mega Skizor nya Ataukah sebaliknya Langsung kita challenge saja Oke Kita sudah masuk ke dalam pertandingannya Dia pakenya Sama lah ya Sama-sama Karena dia juga Dia juga Enggak VIP tinggi gitu Cuman VIP 7 men ya Tapi kalo kalian liat Dia levelnya udah 79 Dan level vanilla Masih 77 Oke nice banget Skizor nya yang diincer ya Sama si Dialga Lalu habis itu skizor nya Nice banget skizor nya masuk Nice Oke skizor nya mengcarry ya Karena dia ngekill skizor duluan Kalo misal skizor lawannya itu masih hidup Bisa aja DPS-DPS dia di belakang itu mati Tapi gak apa-apa sih ya Karena yang mati pun Nanti yang diincer sama Mega Skizor duluan adalah Mega Charizard X Beban Jadi aman Aman Oke Sebenernya sih bisa Bisa-bisa aja menang ya Kalo misal Mega Kalau misal Mega Skizor nya itu masih hidup Aku kira masih bisa menang Cuman yang sulit adalah Ho-Oh nya ya Kalo misal Line up nya si vanilla ini udah kemasukan Ho-Oh Pasti GG Pasti GG Itu sangat membantu banget Karena nanti Resiram dia Ataupun si Giratina nya itu bisa Revive lagi gitu Jadi misal kalo ketambahan Ho-Oh Gantiin Zekrom sih bisa sih Tapi kalo misalnya menurutmu Zekrom nya itu berguna banget Ya gantiin aja skizor ya Cuman menurutku kalo untuk PVP kayaknya Kalo untuk PVP ya Ini si Zekrom Oh Zekrom nya udah mau dibintangin 8 Ya lumayan lah ya kalo bintang 8 Aku kira cuman bintang 4 Sorry Sorry Oke itu ya Itu untuk performa line up nya di arena Sekarang kita liat untuk AR nya deh ya Kita liat untuk AR nya Kenapa dia gak lolos gitu Kenapa dia gak lolos mungkin gara-gara floor gas ya jelas Berarti kita harus membawa ini Tapi gak usah membawa cari ZX buat apa cari ZX Kita bawa skizor Oke sekarang kita masuk Kita bawa skizor ya Kita coba membawa skizor saja Oke Kayaknya sih gak kuat sih Oke kita coba serang yang bawah ya Kita coba serang yang bawah terlebih dahulu Kalau misal masih gak kuat Berarti emang belum kuat ya Kalau masih apa namanya Sampai round 3 gitu Gak ada yang mati Memang belum kuat sepertinya Kalau gak mega skizornya gak bisa ngekill yang belakang Itu memang belum kuat sih Karena kalau mau lolos pake cari ZX pun gak bisa ya Cari ZX nya gak di full build men soalnya Jadi percuma aja itu cari ZX nya termasuk beban ya Beban line up bukan beban keluarga Kalau beban keluarga tetap ya Tadekatsu Honda Nice banget Ini kalian lihat gak bisa mati ya Kalau gak bisa mati kayak gini Gak bisa ngekill mega skizornya Berarti memang belum kuat cu Memang belum kuat men Memang belum kuat Oke 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 Memang belum kuat Oke jadi mungkin sampai sini dulu ya Untuk review akun dari Vanilla ini ya Review akun dari Vanilla Oke jadi aku cukupin sampai sini videonya Kalau kalian suka dengan videonya bisa klik like dan share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe oke Ntar kita cek ini hoohnya cu Kita cek hoohnya ada berapa 64 Nice banget Sebentar lagi oke Thanks for watching See you on the next video Salam apas gaming Bye